Selamat siang teman-teman Terima kasih Antusiasnya yang udah bergabung pada siang hari ini Pada kesempatan siang ini Kita akan berbincang Dengan mantan pesepak bola Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Biar kita bisa Bertukar Pikiran nanti di sela-sela Diskusi siang hari ini Saya Sina, jurnalis Spot dari Tribun News Kali ini kita topiknya tamu kita ya Siang ini kita akan Melakukan diskusi Diskusi dengan mantan pesepak bola Indonesia Dia juga pernah Merumput di PSM Makassar Terus Persipura Persela Lamongan Persip Tapi karir sepak bolanya tak bertahan lama Dia lebih memilih pensiun usia dini Pada umur 24 tahun Lalu setelah itu Dia coba peruntungan di dunia politik Setelah itu Dia sekarang Sebagai pembina akademi klub Di Makassar Untuk teman-teman yang ingin mengaksikan lebih lanjut Akan kita hubungkan Dengan Narasumber kita siang hari ini Dia adalah Febrianto Wijaya Halo Siap Halo Baik Alhamdulillah baik Gimana mas? Sehat? Sehat Alhamdulillah Sehat Ini lagi di rumah atau di kantor? Apalagi sibuk apa ini mas? Lagi numpan di kantor lah Lagi numpan di kantor ya? Oke oke Lagi hujan Oh lagi hujan di Mamuju ya? Beberapa hari ini emang cuacanya lagi hujan terus? Apa panas? Kalau Mamuju Susah ya prediksinya Karena Lautnya dekat Dengan gunung Jadi Kalau Cuacanya panas sekali Juga bisa menimbulkan hujan Jadi disini tuh Sektor pertanian Perkebunannya Oke oke Semua Soal karir Karir sepak bola Mas Anto Terus Pensiun usia dini kan mas ya? Umur 24 tahun Kalau gak salah Lalu Terjun ke pentas politik Dan sekarang itu Sebagai manajer akademi PSM Makassar Betul mas? Iya Benar Iya Pensiun dini lah Itu kata pensiun dininya Dirubah aja Ex-footballer aja lah Pensiun Betul mas Emang masih kuat mas? Masih sering lah Latihan sama akademi Kadang-kadang Masih sering Sering lah Kalau 2 kali 40 menit 45 menit Kira-kira masih sanggup gak full time? Sanggup nontonnya Sanggup nontonnya Yang penting semangat ya mas? Iya makasih banyak Nah langsung aja nih mas Mungkin mas Kita kan pengen tau Karir Karir sepak bola mas Anto dulu Di Mamuju ya mas ya? Iya Mamuju Itu gimana itu mas Awalnya Kok bisa Pensiun dini Umur 24 tahun itu Nah Yang menariknya juga nanti Mungkin yang bahasan Tutgar itu mas Iya Saya sangat antusias itu Mungkin nanti Boleh Boleh Mungkin Bisa diceritakan dulu mas Kepada teman-teman Tribuners Pertama-tama saya Berterima kasih dulu Sama Tribun News Lalu Panggil saya Dari Saya berkarir Di sepak bola Sampai hari ini Tetap ada perhatian Sama saya Saya terima kasih banyak Yang tidak terhingga Jadi Saya itu dulu Main bolanya Di Mamuju Jadi di Mamuju itu Dulu masih bagian dari Sulawesi Selatan Di Sulawesi Selatan Seperti apa ya Kalau air surut Air laut surut Itu ada gugusan pasir Nah Dari situ Masa SD Saya habisin disitu Jadi habis pulang Pulang apa Pulang Sekolah Diajakin teman-teman Main bolanya Nah dari situ Awal mula ketertarikan Sepak bola kampung kan Jadi awal mula ketertarikan Dengan sepak bola disitu Lalu saya Hijrah ke Makassar Jadi sebelum saya Pindah ke Makassar Saya Saya harus Tinggalkan orang tua itu Jarak dari Mamuju Ke Makassar itu kan Sepuluh jam Dulu Kita pakai darat Nah sepuluh jam itu Saya bikin deal Sama orang tua Saya boleh nih Saya boleh nih Pindah ke Makassar Untuk sekolah Yang penting Sepak bola saya Jangan dihalangi Nah waktu itu Jatuhlah pilihan saya Di Makassar Football School kan Nah Di Mamuju dulu itu Fasilitasnya sangat kurang lah Intinya Jadi saya harus Menimba ilmu ke Makassar Main bolanya di Pantar Seperti itu Nah Sampai di Makassar Saya main di MFS Di MFS itu Makassar Football School itu Salah satu sekolah simpah bola Yang mentereng lah Pada jamannya Disitu ada Pemain-pemain Lulusan situ Sudah banyak Contohnya Samsul Hairuddin Legenda PSM Dan segala macam Ada Irvin Museng juga Yang di Tidak 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 Nah setelah itu Sekolah mulai dari Tahun berapa itu Kalau berapa itu Kalau berapa itu Kayaknya 2001 deh 2001 ya 2001 itu Baru-barunya MFS berdiri ya Itu kan Kalau nggak salah Setelah itu Di MFS kan Di Tim Sulawesi itu Kemarin Cuma ada dua Yaitu PSM Makassar Dan Versmin Minahasa Kalau nggak salah Jadi saya pilih yang terdekat sini Lalu Masuk di MFS Sering ikut seleksi lah Ikut seleksi Terus tembus di PSM usia 15 Di PSM usia 15 Lalu di PSM usia 18 Makassar utama usia 18 Dan sempat ke Persib Bandung Nah di Persib Bandung Saya juga habisin waktu itu Di junior tim usia 18 Di salah-salah itu Di PSM usia 15 Saya sempat Apa Mendapatkan Banyak apa Banyak Banyak ujian lah disitu Karena performanya Performanya lagi bagus Nah dari situlah Saya diajakin sama Sahabat saya Sahabat dari paman saya Pak Peter Namanya Kurt Walter itu Untuk Summer Camp lah Di Stuttgart sebenarnya Jadi kita jalan-jalan ke sana itu Cuman Ya latihan aja Nah memang Ada kesulitan pada saat kita Di Di Eropa Karena memang Ya suhu Terus Ya pola latihan Di Saya berasal dari kampung Lalu kemudian Tiba-tiba di klub Apa Di Akademi yang Sebagus itu ya Ya Pastinya akan ada kesulitan Nah Setelah itu Saya dipanggil tim nasional Usia 17 Sampai 19 Akhirnya saya mulai Saya mulai Karir profesional saya Mulai dari PSM Makassar Selepas dari tim nasi 17 PSM Makassar rekrut saya Sampai Pensiun di Persela Terlalu singkat ya Mas Umbur 24 tahun Sudah memutuskan untuk Cut Nah sebelum itu Bicara soal Stuttgart nih mas Itu kan summer time Summer time Mesim Mesim panas Itu berapa lama Anda disana mas Itu sekitar 45 hari lah Sekitar 45 hari Jadi kita keliling-keliling aja Nyari tim yang bisa Pakai latihan gitu Jadi memang Gak segampang yang kita bayangkan Bisa masuk di satu akademi Kan Begitu Nah summer camp itu Ya begitulah Itulah pembinaan di Eropa itu Sudah sangat luar biasa Dia sampai mikirin Dari bayi Dari usia satu tahun Sampai dia mau pensiun Dia udah mikirin Berawal dari situlah saya Apa Saya coba untuk Bangun akademi saya Jadi sama dengan akademi Jadi Oke mas Tahan dulu soal akademi Nanti kita Menarik banget itu pokoknya Saya masih penasaran nih mas Dengan yang Stuttgart Itu selama 45 hari 45 hari ya mas ya Iya sekitar gitu Sekitar 45 hari itu Anda bersama siapa mas Dari Indonesia Saya diantarin sama Kurt Walter namanya Kurt Walter Kurt Walter Untuk pemain Indonesia itu Hanya anda sendiri mas Iya Baris saat itu Lalu Sesampainya Di Stuttgart itu Setelah anda berkeliling Menemukan tim yang pas Gimana setelah itu mas Apakah anda Coba dengan klub ini Untuk Ikut latihan Atau ikut bertanding Atau gimana itu mas Pas disana Ya Kita hanya latihan mas Latihan Emang hanya latihan Seperti Apa ya Exchange student lah Begitu Jadi Untuk masuk ke akademinya sendiri Kan Butuh Butuh waktu yang lebih Banyak lagi Pada saat itu Nah Waktu itu visa kita kan Kalau mau kesana Hanya visa liburan Lalu ada persyaratan juga Sebenarnya Kalau kita mau main Di akademinya orang Apalagi di level Eropa kan Valentina udah pernah Di Eropa lainnya Makanya Saya melihat kesulitan Dari Egi sendiri kan Gak bisa langsung tembus Ke Italia Atau Spanyol Karena memang ada Ada aturannya disitu Nah Kemarin saya di Stuttgartnya Ya cuma exchange Jadi Banyak melihat Sarana-persaraan Dan teknik latihan Apa Nah Aku pengen tahu nih mas Apakah beda Beda jauh gak sih Apa beda banget Antara Pola latihan mereka Dengan apa yang kita Sudah jalani saat ini Ketika itu Ketika Ketika Anda Di Stuttgart saat itu Pasti beda mas Karena dia sudah Memang Eropa kan Sudah jadi Kiblat sepak bola Pada saat itu Kiblat sepak bola Itulah dia sudah Mulai menahi Nah Indonesia juga Sekarang kan Sudah menuju ke situ juga Ya kan Jadi saya bisa bayangkan Sifat bola hari ini Secara pembinaan itu Seperti pada saat saya 15 tahun yang lalu Di Eropa Untuk lihat Jalan-jalan ke Eropa Pada saat itu Jadi ya emang beda Saranannya beda Latihannya beda Dan segala macam Dan segala macam Nah Itu namun jadi Kisi-kisi saya Sehingga saya bisa Mencoba untuk bangun Di kota kecil Berarti kan Anda setelah dari Stuttgart Kembali ke Indonesia Bermain untuk tim Indonesia Itu Apa yang Anda Sudah dapatkan di Stuttgart Bisa langsung dipraktekan Atau gimana sih mas Gambarannya Ya kan saya singkat aja kan Di waktu itu kan Saya berdua Ada Irvin Dia diajak Terus saya ke sana Singkat Tapi kan Justru yang singkat-singkat Begitu Langsung kita bisa Rasakan perbedaannya Waktu Sepulang itu Saya langsung Gabung ke SMA Kasar Ya udah mulai Langsung di karir profesional Profesional di usia 17 tahun Itu udah mulai Ya perbedaannya kan Paling Memang sarana-perasarana Sekarang kan Kita di tim Indonesia Bahkan lapangan sendiri Masih terhitung jari Klub punya Sedangkan mereka Waduh Gak usah saya sebutkan lah Nanti dianggap Pasti orang yang pernah ke Eropa Baik itu sebagai penonton Baik itu sebagai Pemain Baik itu sebagai Calon pelatih Pasti bisa langsung lihat Oh emang beda Ya berbicara soal karir ya mas Soalnya setelah itu kan Anda Berkecimpung dengan Klub-klub 3-1 yang lainnya Nah Ketika umur 24 tahun itu Apa mas Apa yang menyebabkan Anda Untuk pensi ini Aduh itu Bagaimana ya Hidup saya kan Udah didikasikan Untuk olahraga lah Olahraga Ya jadi Selain Main bola Saya dulu Hobinya itu Mancing kan Ya kadang-kadang juga Main Bulu tangkis Dan segala macam Kecintaan saya terhadap Olahraga itu Apa Seperti Mendara daging lah Dari semua Semua Daging sektor Sehingga pada saat Saya memutuskan itu Benar-benar Jadi waktu itu Saya udah dekat kembali Sama PSM Habis dari persela Saya udah bangun Komunikasi dengan PSM itu 2013 Saya dipanggil kembali Untuk main di PSM Tapi ya Saya harus memilih kan Karena hidup itu adalah Sebuah pilihan Dan pada saat itu Liga gak seprofesional Hari ini Liga pada saat itu Masih gonjang-ganjing Antara LPI Dan ISL Pada saat itu Setelah melihat Situasi Hal-hal yang ada Di sepak bola Indonesia Saya memutuskan Untuk mengabdi Di jaru yang lain Jadi pada saat itu Saya ketemu Salah satu Om saya Dia ngomong Kamu harus tentukan Sekarang kamu 24 tahun Tentukan hidup kamu Kalau kamu di sepak bola Kamu akan begini Kalau kamu mencoba Untuk di peruntungan Di tempat lain Bukan berarti Kamu udah gak bisa Main bola Kamu bisa mengabdi Di jalur yang berbeda Nah Pada saat saya masuk Ke 2013 putusin pensiun itu Satu hari satu malam Saya nangis Tapi saya sampai hari ini Gak pernah Umusan saya pensiun Oh gitu Masih pengen main Tapi Udah lah Udah enjoy juga Dengan sekarang Nah setelah itu udah Udah gitu aja Reflex Masuk di salah satu partai Partai Demokrat Untuk maju di Pemilihan Legislative 2014 Itu Andil dari keluarga juga ya Ya andil Dengan keluarga Dan Ada salah satu orang juga Yang menjadi Inspirasi saya Namanya Doktor Soeharty Bukah Dia memang inspirasi saya Saya amati Jangan politik Dan Saya memilih untuk Disitulah Ketika Anda Memutuskan untuk Beralih jalurnya Keluarga apa itu Mas tanggapannya Apakah Dari dulu mereka Udah mendukung Jenengan untuk Oke Silahkan Dan bola Gimana itu Mas perasaan Keluarga Jadi faktor keluarga Ya pastilah Akan ada yang Pro dan kontra Cuman Sekali lagi saya Mau sampaikan adalah Saat kita muda adalah Saat kita Saat terbaik kita coba Apapun Sesuai dengan Isi hati kita Kalau gagal Bangkit lagi Gagal bangkit lagi Nah pada saat itu Saya udah Ukur memang Konsekuensi Ketika saya harus Memutuskan untuk Mana Di Meninggalkan dunia Sebab bola Saya pikir modal disitu Modal saya menjadi atlet Yaitu terbiasa Menang dan kalah Itulah yang saya pakai Bertarung di politik Keluarga Menyerahkan sepenuhnya Ke saya Walaupun ada Pro dan kontra Sama dengan saya main bola Pro dan kontra juga Ada keluarga yang mendukung Ada enggak Ya saya sudah terbiasa Dengan situasi Pro dan kontra itu Dan saya bersyukur sekali Saya mantan atlet Lalu terbiasa Mendapatkan tekanan Terbiasa menang dan kalah Nah itu suatu Modal saya Untuk maju Pada saat itu Jadi udah You yakin Jalan aja Lalu mantap Untuk memutuskan Pilihan Di jalur Politik Iya siap Oke Nah Sekarang kan Mas Anto juga Sebagai Manager ya Manager Akademi PSM Makassar ya mas Iya Itu mulai tahun 2018 2017 Tepatnya 2017 Nah Dalam Range waktu Setelah Setelah Anda Memutuskan Untuk ke jalur Politik Lalu Lalu Ke tahun 2017 Kira-kira Apa mas Kami pengen tahu Andil Anda Untuk sepak bola Anda juga Kalau gak salah Mendirikan SSB ya mas Di Mamuji SSB SSB Mitra Manakara Itu Itu gimana Itu mas Cerita Jadi begini Setelah saya Memutuskan Untuk pensiun Saya memutuskan Juga dalam Hidup saya Akan mengabdi Di jalur Olahraga Khususnya sepak bola Itu lewat Jalur yang lain Makanya Sebentuklah SSB tersebut Jadi SSB tersebut Saya bentuk 2013 SSB itu Menjadi Teman saya Sampai hari ini Jadi beruntunglah Di SSB tersebut Saya mempunyai Manajemen Mempunyai Pelatih-pelatih Yang baik Yang sevisi misi Dalam membangun Sepak bola Nah Visi misi itu Yang terus kami Kembangkan Sesuai dengan Pengalaman-pengalaman Kita semua Makanya saya Sangat bersyukur Berasal dari Mamuji mas Lagi-lagi Saya ucapkan itu Karena Saya pernah di tempat Dimana Sepak bola itu Tidak sangat Tidak sangat Populer Di daerah saya Bahkan Membangun Satu tim Tarkampun Itu Susah-susah Sekali Jadi Saya rasakan Tekanan Jadi saya rasakan Bagaimana sebuah Kesempatan Kesempatan saya Untuk Main di tim Sekelas PSM Itu akan sangat jauh Akan sangat jauh Ketika saya masih ada Di kota kecil Nah Saya tidak ingin Atlet-atlet Yang ada di Kota-kota kecil Itu mengalami Hal Seperti saya Mungkin saya salah satu orang Yang beruntung Bisa main jadi profesional Atau main di tim nasional Tapi Mungkin jauh lebih banyak Orang-orang yang tidak Seberuntung saya Karena beberapa faktor Termasuk Faktor koneksi Finansial Dan segala macam Nah Dari situlah Saya membangun Sebuah SSB Yang bisa Mempunyai konsep Rata untuk Kalangan siapapun Agama apapun Ras apapun Begitu Jadi SSB itu saya bentuk Ditemani sama pelatih-pelatih Yang servisi misi sama saya Kita sudah lancar Apa Melancarkan Jadi kita betul-betul membina Tidak ada Kolusi Nepotisme Anaknya A Anaknya B Jadi kita memang punya Visi misinya itu Good mental dan good teknik Itu visi-misi kami Dari awal Iya Nah Prinsip kami Dalam membangun SSB itu Kami tidak mencari Prinsip awal yang selalu Saya tularkan ke pemain Pelatih, manajemen dan semua teman-teman yang ada Kami membangun SSB ini Dengan segala kekurangan yang perlu kami benahi Kelebihan kami Hanya satu Kami ingin Membangun Manusia SDM kita Secara baik Setidaknya kalau dia tidak sukses menjadi Apa Menjadi seorang atlet Dia sukses menjadi manusia Yang bermanfaat untuk orang sekelilingnya Nah itu landasan kami membangun Sebuah SSB yang Sampai hari ini pun Saya bawa di akademi Lalu yang kedua Saya selalu mengutarakan ke pelati Bahwa Semua pemain Dari A sampai Z Adalah investasi Aset kita Jadi tidak ada perlakuan yang 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 apa Yang apa Tidak ada perlakuan yang istimewa lah Antara Lu mau anaknya siapa Lu mau anaknya ini Tidak ada perlakuannya Buat kami disini Nah itulah yang kami coba jaga Citranya Untuk menjadi sebuah SSB yang konsisten Sampai hari ini Nah akhirnya 2017 Masuk ke situ 2017 Saya juga terima kasih Sama manajemen PSM Makasar Pak Munafri dan tim itu Dia udah mungkin Belusukan kemana-mana Lihat yang mana Yang bisa jadi Join Partnership Untuk membangun akademi Secara profesional Nah akhirnya dia Tiba lah Di Mamuju Tiba lah di Mamuju Kita ditawarin Untuk bekerjasama Membuat sebuah akademi Yang bisa menjadi Masa depan Buat orang-orang Udah lah Mulai 2017 Kita pertama masuknya itu Di PSM Usia 16 Sampai 2018 Udah mulai PSM Usia 16 Sama 18 Ya puji Tuhan lah Ada beberapa Pemain kita Yang memang Progres Dapat kesempatan Main dia bisa tunjukin Main di tim nasional Main di Garuda Select Yang seperti Di artikel yang Mas sebut itu Dan ya Mudah-mudahan itu Menjadi kesempatan dia Untuk berkarir profesional Apa namanya mas Ketika Itu kan Anda tahun Setelah diangkat menjadi Setelah bergabung Kita ibaratkan Eh bukan kita ibaratkan Tapi ketika Anda telah Bergabung dengan PSM Makassar Akademi PSM Makassar Apakah Visi-misi yang Pernah Anda bangun dulu Tetap Anda bawa Iya itu Karena PSM Makassar Melalui Pak Munafri itu Dia langsung Berikan otonom Secara teknikal Kita otonom Tapi Tetap kami Membangun akademinya Sesuai dengan Visi-misi kami Lalu Kita tambahkan Kolaborasi Serta agresivitas pelatiha Jadi kolaborasinya Tetap kami berkonsultasi Dengan direktur Secara teknisnya Kan begitu Pelatih kepala Direktur teknik Lalu kita bisa lah Mencari kriteria pemain Yang kita butuhkan Sampai hari ini Pertanyaan Mas tadi itu Memang benar Kita harus terapkan Seperti itu Karena PSM memberikan Itu secara otonom Jadi kita betul-betul Membinanya secara otonom Tanpa intervensi Pada intervensi teknik Itu mulai dari Jenjang umur berapa itu Akademi PSM Mungkin untuk 4-5 tahun ke depan Kita akan bisa Start dari 10-18 tahun Sampai atau Sampai 20 tahun Itu menjadi target kami Tapi untuk sementara Kami tetap pakai Atas nama SSB Mitra Manakara Untuk usia 10-15 tahun Usia 16-18 Itu kita pakai Akademi PSM Jadi Tidak mutlak juga Yang main di SSB kami Kami langsung bisa Ploting ke Akademi PSM Karena tetap harus Menggunakan jalur seleksi Jadi kami Tetap berkolaborasi Dengan SSB PPLP Bahkan di seluruh Indonesia Yang memengerikan Pemain-pemain terbaiknya Silahkan Yang penting Pelatih bisa lihat Nah kalau sudah lolos Kemungkinan besar Akan berlanjut Sampai Sampai ya Dia menuju tarif profesional Dan dididiknya Sesuai dengan Fisi kami Good mental Dan good Lalu selain itu Selain mereka Menyodorkan Pemain ke tempat Anda Mas Ketempat Akademi PSM Makassar Cara apa Yang Anda gunakan Untuk bisa Mendapatkan mereka Mas Sebelum mereka Menyodorkan Ini kami punya Pemain 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 bagus Dari rekomendasi Misalkan daerah-daerah Tapi sebelum itu Ketika Anda mencari Caranya bagaimana Mas Jadi kalau kami Di area Sulawesi Sulawesi Di area Sulawesi Kadang-kadang Pelatih kami Pelatih saya suruh Berlusukan Makanya saya Sangat bersyukur Ketika setiap daerah Baik itu Di Jawa Baik itu di Kalimantan Baik itu di mana Di Sulawesi Kalau dia rajin Membuat event-event Usia muda Pembinaan usia muda Di setiap daerahnya Jadi dengan gampang Kami sebagai Akademi Sebagai pelatih Bisa kirim pelatih Untuk men-talent skuting mereka Tanpa semangat Tuhan mereka Kita dengar ada Oh Contoh di Polman Di Polman Salah satu itu Ada sahabat saya Sering bikin event Samsun Samad Namanya Jadi dia kirim Dia bikin usia 14-16 Contohnya begitu Saya kirim pelatih Untuk lihat Nah pelatih akan Menonton Berapa pertandingan Untuk mengambil pemain Jadi kami juga Mencoba untuk Melakukan gaya Bulusukan Untuk melihat pemain Soalnya Kalau kami undang Ke daerah kami Yang terbaik Seperti yang Mas katakan tadi Belum tentu Mereka juga ada duit Untuk datang ke kami Jadi kami juga Kalau ada waktu Kesana dan Secara pribadi Menggunakan Ruang kami Untuk kesana Nah Kalau untuk Pemain-pemain dari luar Ya kami pelajari CV dan karakternya Kalau Dia memang mampu bersaing Ya silahkan Masuk ke tim Tapi ini mas Sekilas Kalau untuk Saat ini ya Mas ya Hingga Hingga tahap ini Itu kira-kira Kompetisi Kompetisi untuk Kita bisa mencari Pemain muda itu Sudah maksimal Pak belum Kalau itu Sebenarnya Buat saya pribadi itu Masih kurang Masih kurang Dengan daerah kita Otonom seperti ini Harusnya Satu daerah itu Bisa membuat kompetisi Kalau misalkan Federasi Atau organisasi Sebutlah PSSI Atau pemerintahnya Serius menganggap Bahwa Atlet itu adalah Sebuah investasi Ataukah Atlet itu adalah Upaya investasi Daerah Untuk Membangun SDM Yang unggul Dia harusnya membuat Lebih banyak lagi Karena kan Daerah-daerah itu Banyak yang Memang bergantung Dengan APBD Nah APBD gak bisa Biayai Sepak bola profesional Tapi untuk IOT development Bisa Nah disitulah dibutuhkan Keseriusan Daripada pemerintah Dan federasi Untuk membuat Event-event seperti itu Nah Kalau untuk saat sekarang Masih kurang Mas Saya harus aku Susah sekali dapat Semuanya Rata-rata yang saya lihat Tarkam yang senior team Ya kan Itu banyak Kalau itu Karena kan Senior team itu Penontonnya lebih banyak Dan mungkin Dari segi bisnis Atau dari segi politik Lebih banyak yang Suka gitu Tapi ada yang kita lupakan Olahraga Seakan-akan Seringkali Menjadi Alat politik saja Tapi setelah Berhasil Untuk mendapatkan Kedudukan Kadang-kadang Olahraga itu Dilupakan Karena kenapa Paradigma Yang kadang-kadang Pejabat kita Itu berpikir Bahwa Olahraga itu Adalah Kebutuhan Tersier Daripada Manusia Tapi buat saya Olahraga itu adalah Kebutuhan Primer dari manusia Untuk membangun SDM yang unggul Bukan saja menjadi atlet Tapi menjadi Sehat dan menjadi Pribadi-pribadi yang lebih baik Nah Kalau misalkan kita bisa Pemikirannya seperti itu semua Saya yakin Bukan cuma olahraga Bahkan seni Bahkan Cabur apapun Akan berkembang di setiap wilayah Nah Terlebih lagi Kadang-kadang Olahraga disampaikanlah Intinya Demikian Jarang sekali itu Menganggap bahwa Olahraga itu adalah Hal yang bisa Membanggakan daerah Itu Masih jarang Saya lihat Tapi kalau misalkan itu Bisa kita tularkan Saya yakin dan percaya Setiap daerah kan Mempunyai Kualitas Pemain yang hebat Pasti Karena kalau Eventnya banyak Pasti pelatih Bermunculan Kalau pelatih Bermunculan Tentu pemain juga Berkuntulan Kalau pemain Pelatih Wasit Dan kompetisi Ada Terjadilah satu Kompetisi yang hebat Nah seni itu Bisa terjadi Di Indonesia Ya 5-10 tahun Kita sudah bisa Sejajah dengan Korea Bisa lah Harusnya Nah Untuk Masih Untuk Akademi Pemahaman taktik Atau Pemahaman strategi Bisi-bisi Yang ada di Akademi Itu Sejalan apa enggak Dengan yang senior Apakah Kolaborasinya Itu gimana Maksudnya Yang senior Mengikuti yang Akademi Ataukah Dari Akademi PSM Akasar Sudah memiliki Visi-visi ini Oke Kita jalankan Hingga yang senior Untuk saat ini Kita berupaya Untuk Tetap Di dalam Koridor Membangun Setiap pemain Dilewat Akademi Sesuai dengan Karakter Yang dibutuhkan Sama PSM Akasar Contohnya Dia butuh pemain Yang cepat Dan kuat Mentalnya Contohnya demikian Itu menjadi Salah satu Kriteria kita Makanya saya katakan Kolaborasi itu penting Keuntungan kami Di PSM Adalah Kami punya Direktur teknik Yang proaktif Jadi ada namanya Kuts Kipno Dan Kuts Samsudim Batola Itu proaktif Memberikan program Yang jadi penanggung jawabnya Di sini Ada namanya Kuts Irvan Dan Kuts Erik Beserta Kuts yang lain itu Jadi Dia sering berkomunikasi Begitu Dulu Waktu jamannya Kuts Rene Bahkan Sampai mulai di kepala Lihat ke Akademi Untuk melihat langsung Nah Kuts Bojang ini Kemarin saya sempat bicara Dan dia Juga mau Datang langsung Melihat Akademi Dan melihat segala fasilitas Mungkin ada masukan Karena yang saya Katakan tadi Akademi kami juga Kami ingin lebih berkembang Lagi ke depan Jadi butuh kritikan yang bangun Sejauh ini Kira-kira Udah se-efektif apa mas? Udah se-efektif apa Yang dilakukan Akademi Untuk menyumbang Pemain ke tim senior? Sekarang kan kami Masih Belum ada Belum Terakhir tahun 2002 Jadi Pemain Kami ini Yang Angkatan Akademi Yang paling tertua itu Di usia 2002 Artinya dia 18 tahun Ya Saat ini Jebolan Akademi Yang ada sekarang Mungkin kita bisa lihat hasilnya Di 5 Sampai 10 tahun ke depan Kalau sekarang Kita banyak menyumbang Memang Prinsip kami adalah Saya kan termasuk Pemain yang cepat main Di profesional Jadi Ketika mental kita Tidak kuat Artinya Menghadapi tekanan Menghadapi Kritikan Pemain tersebut juga Bisa gampang Gilang lah Jadi Kami tidak terburu-buru Menjodorkan pemain Mencari memang Pemain yang Sesuai kriteria Visi-misi kami Tekniknya udah bagus Lihat nih mentalnya Dia udah bisa main Nggak Di develop begitu Setiap kami Menjodorkan ke senior team Tentu Sudah jadi Akademi sudah menilai Secara utuh Artinya udah Dengan visi-misi itu Nah ketika Setiap tahun kami Mengirimkan pemain Untuk magang Ke PSM senior Setiap tahun Setiap tahun Kalau misalkan Pelatih kepala Mengatakan Ini sudah Oke untuk masuk Ke senior team Secara teknik Dan mental Itu oke Karena penilaian kami Akan menyodorkan Dari akademi Ke senior team Itu Dawat surat resmi Yang menurut Kacamata pelatih Kacamata Pemain Bahkan saya sendiri Punya kacamata Bahwa pemain ini Sudah siap Untuk main di senior team Itu yang kami Buatkan surat Tahun ini kita ada Promosi 6 pemain Untuk masuk ke Senior team Untuk magang lah Status magang dulu Seharusnya Yang membuat berat itu Transisi antara Level amatir Ke profesional Di transisinya ini Yang berat Kalau pemain Yang tadinya bintang Di level amatir Katakan level akademi Tiba-tiba main Di level senior team Dia cadangan Dia belum tentu juga Bisa menerima hal tersebut Akhirnya dia Mentalnya bisa down Demikian pula Ketika Di level amatir Atau Level akademi Dia masuk ke senior team Langsung dapat tempat Yang membuat dia Top Ya kan Mentalnya kuat gak Untuk menahan Seluruh godaan-godaan Seluruh kritikan Nah inilah yang kami jaga Sehingga Pemain yang benar-benar Masuk ke senior team Sesuai dengan Semestinya lah Mentalnya udah kuat Tekniknya udah siap Berbicara soal itu Itu emang berat Berat godaan Ketika mereka mencapai level Penyusuan itu emang berat Tapi kira-kira Ketika mereka Jatuh Atau mereka Berada di level dilema Itu Ada gak sih Misalkan dari Akademi Atau Dari Ya dari akademi Itu ada Cara-cara pendekatannya gak Untuk pemain ini Iya ada Kalau misalkan Kan kami juga ada Mendapatkan pemain begitu Kadang-kadang dia udah Di level yang bagus Karena faktor berlingkungan Dia jadi Berubah paradigma Kadang-kadang kami utus Saya sendiri kadang Langsung ketemu sama Pemain tersebut Atau kadang-kadang kita Pelatih yang langsung Hubungi dia Untuk bicara face-to-face Sebagai laki-laki kan Cuman itu Itulah yang kami hindari Sebenarnya mas Ada juga upaya Nah di level akademi Kami udah ajarkan juga Disitu Makanya masuk Di kelas mental Semua pemain Yang beragama Islam Muslim Diwajibkan untuk Beribadah Lalu yang agama Non-muslim Juga diwajibkan Beribadah Di waktu yang Ditentukan sama Tempat ibadahnya Dari situlah Salah satu upaya kami Serta ada Kelas motivasi Kadang-kadang kita ketemu Pemain Kelas motivasi Kita bandingkan Pemain yang mana yang bagus Secara mental Tapi secara Teknik jelek Ada yang bagus Secara teknik Jadi Selalu ada perbandingan Nah perbandingan itulah Yang kami terus jadikan Sebuah kelas Inspirasi Sekarang ini Kita lagi terhenti Karena pandemi Corona Tidak bisa kita Pengkiri lagi Keterbatasan mungkin Bisa jadi Penghambat mereka Untuk tumbuh Dan berkembang Terutama Untuk akademi Dan itu sangat berpengaruh Karena mereka Emang dari Lagi masa-masa Perkembangan Lalu Saat ini Apa ya Langkah yang ditempuh Akademi Pihak Akademi PSM Akasar Untuk membangkitkan Untuk menjaga Atmosfer Para pemain itu mas Sekarang kita tetap Punya Kita menggunakan Teknologi Teknologinya itu Melalui grup Seperti ini WA Dan Zoom juga Jadi pelatih juga Masih kasih Masih kasih Materi latihan Yang dipertanggungjawabkan Setiap pemain Untuk Setiap pelatih Jadi masing-masing Posisi diberikan Nah Itu salah satu upaya kita Terus yang kedua ya Paling sekedar Saya high Bahwa Motivasinya harus kuat Kita bisa menghadapi Covid ini Dengan baik Dan segala macam Itu salah satu upaya kita Tapi hingga saat ini Masih berjalan ya mas Untuk Untuk saat ini Libur mas Oh masih libur Iya Nyonormal Kita tunggu jadwal TSI Kan sekolah pada libur nih Sekolah libur Ada yang pulang kampung Ke Mana Ke Madrid Ada yang pulang kampung Ke Barcelona Ada pulang Jadi udah pulang kampung Semua Sekarang ini Ini lagi jeda transfer Jeda transfer ini pada pulang kampung Mas Jadi mereka Balik dulu lah Ke rumahnya Ketika orang tua Sebelian libur Ya Kalau yang Pemainnya Pertama sini Di Mamuju SSB tetap jalan Akademi tetap jalan Tapi bukan Latihan rutin Dan saya yakin Cepat lah Mereka Covidnya cepat selesai Kita mau menghadapi Piala dunia soalnya Ya betul Piala dunia soalnya Nah berbicara tadi mas Singgung orang tua Orang tua ya Rata-rata dari mereka itu Mendapat dukungan Apa Bagaimana sih mas Menurut anda Sebagai orang tua Harus menjaga Anak Menjaga pemain ini ya Menjaga pemain ini Agar di masa seperti ini Masih bisa bertahan Kan godaannya banyak nih mas Umur-umurnya seperti ini kan Kayaknya Yang gadgetnya lah Gamingnya lah Waktunya banyak mas Libur sekolahnya lah Nah Betul Makanya Buat saya Dan manajemen Pendekatan agama Yang nomor satu Kalau dia Kuat Godaan Pasti dia akan Tahu tanggung jawabnya dia Sebagai atlet Memang kadang kendala kami Kendala terbesar itu adalah Lingkungan mas Pemain ini kan Nggak 24 jam Sama kita Kendalanya disitu Kalau dia berada di lingkungan yang Tidak baik Tentu dia jadinya Pasti ada Indikasi menuju ke Hal-hal yang negatif Demikian pula Sebaliknya kan Orang tua juga Seharusnya Kalau Udah mulai TC Lalu kemudian Anaknya dibiarkan TC Harusnya dia mendukung Mas ya Harusnya gitu ya Mas Nah Kadang-kadang Tidak Ya tapi Seharusnya juga Udah mulai mendukung Di era sepak bulan Seperti sekarang Sebab bola bukan hanya Sebuah olahraga sekarang Tapi sebuah industri yang Bisa membantu Setiap rumah tangga Si pemain tersebut kan Nah Kalau saya lihat sih Paradigma orang tua juga Udah mulai terbuka Beda waktu jaman saya Jaman saya dulu Kita bermain bola Sepatunya disimpankan Sama orang tua Mungkin bukan Cuma saya yang alami Yang lain juga alami Dan saya Sekarang mungkin jaman Udah mulai berubah Dan Sepak bola juga Kita mudah-mudahan Udah mulai membaik Mudah-mudahan Udah mulai membaik Dengan sistem yang tepat Walaupun masih banyak Kekurangan Ya Untuk saat ini Orang tua masih banyak lah Setelah itu Dengan Sekarang kan Kita emang Di depan mata itu Udah ada Piala dunia Piala dunia U20 Tahun 2021 Nah Untuk saat ini Akademi Gimana untuk Mempersiapkan hal itu Mas Kemarin kan yang Sebelum Piala dunia Pas Garuda selek kan Ada beberapa dari PSM Yang berangkat ke Inggris Itu Apakah nanti Bakal dipertahankan Dipersiapkan Apa Mungkin ada yang lain Yang berpotensi Untuk disiapkan Untuk piala dunia itu Berbicara Piala dunia Ini mungkin Hal yang Apa Luar biasa ya Ya Mengutip kata Presiden Jokowi Extraordinary lah Sebuah hal yang Ditanda kutip Menjadi perhelatan Yang ditunggu-tunggu Sama Seluruh pemuda Atlet yang ada di Indonesia Piala dunia Ini mungkin Salah satu Piala dunia pertama Yang kita Menjadi tuan rumah Sudah ada salah Benar Buat saya Federasi Harus Kerjanya lebih Sepuluh kali lipat Lebih gesit Untuk mencari Jalan pemain Mencari pemain Dari Sabang Sampai Merauke Itu Menggunakan Organisasi yang baik Sebutlah Sekarang Saya sulit Untuk melihat Apakah komposisi Pemain yang Yang sudah dipanggil Sama pelatih Sintayung ini Sudah menjadi Komposisi Indonesia Yang ideal Kuat Dan Good performa Atau enggak Karena kan kita Belum pernah melihat Dia main Tapi Untuk yang kami Alami Sebagai Akademi Contohnya kami Saya punya Dan mungkin Akademi-akademi lain Juga mengalami Yang sama Kami Pasti Setiap Pembina pemain itu Ada pemain yang Penilaian kami Layak untuk Dicoba Diberikan kesempatan Untuk Menjajaki Seleksi Tim nasional Persiapan Piala Dunia ini Seperti saya katakan Bahwa Piala Dunia ini Kerjanya enggak bisa Seperti AF EFMAS Karena ini beda Kita menghadapinya ini Kalau AF tidak Larinya 50 km per jam Ini kita harus 200 km per jam Artinya semakin banyak Federasi dan pelatih Melihat pemain Semakin bagus Dia bisa menentukan Pemain-pemain mana Sesuai dengan Kriteria pelatih tersebut Nah Kalau kita mau Pemain bagus Tentu Harus ada Pemberdayaan Dari Semua pembina-pembina Bola yang ada Di Indonesia Mulai dari Sabang Sampai Merauke Sebutlah Bagaimana Akademi membuat Partisipasi Mengirim pemain-pemain Terbaiknya Ya kan Lalu kemudian PPLP mengirimkan Pemain-pemain terbaiknya Untuk dilihat Apakah dibikin Seleksi per wilayah Atau langsung ke Jakarta Sehingga Pelatih Bisa langsung melihat Karena saya yakin Pemain sekarang Sudah bagus Tapi saya lebih yakin lagi Ada pemain yang di luar sana Yang belum sempat dipanggil Di tim nasional Itu pasti masih Ada yang persimpan Yang bagus Nah disinilah Peran-peran Generasi bisa menggunakan Akademi Atau PPLP Atau apapun Bentuknya SSB Untuk mengambil Kesempatan Untuk mengirimkan Setiap pemainnya Ke seleksi tersebut Contohnya Contoh kami Tersebut Kepada setiap Atlet Yang seperti ini Bisa bikin Bisa bikin seleksi wilayah Bisa berusaha Langsung ke akademinya Lihat pemainnya Di era pandemi ini Seleksi wilayah Saya pikir Maksimal Kirim asistennya Lihat Sesuai karakter Sintayungnya Kirim orang-orang terbaik Untuk seleksi Saya pikirkan Itu simpel Setiap federasi Kan federasi ada Cabang federasi Juga ada ASPROF Ada Atau Dari 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 swasta juga Yang buat Diberikan fasilitas Saya pikir Semua dengan ikhlas Untuk membantu Indonesia Seleksi wilayah Boleh Untuk efektif Seleksi wilayah Yang terbaik Kirim ke Mana Atau Mau lebih simpel lagi Kirim aja Setiap Contohnya Setiap akademi Kirim 10 pemain Terbaiknya Untuk diseleksi Dimana Lihat aja Sehingga Bisa dirasakan semua Pemikiran saya begitu Karena Ini Indonesia Kita Kepulauan Kita Kepulauan Yang perlu Konsep yang berbeda Dibanding Eropa Yang perlu diremuskan Sebaik mungkin Emang butuh Seperti yang Anda katakan tadi Mas Kolaborasi Mungkin itu Cara-cara yang paling efektif Untuk bisa menjaring mereka Yang tidak terdeteksi ya Selama ini Soalnya Nggak bisa disyalahkan Mas Pemain nggak bisa disalahkan Antara dia main bagus Atau nggak Karena memang Kesempatan Event-event di setiap daerah ini Itu kecil Bahkan Ada daerah mungkin Tidak punya pertandingan sepak bola Sama sekali Logikanya Kalau tidak ada pertandingan sepak bola Junior team Secara berkala Ya gimana caranya Mau ada SSB Gimana caranya Mau ada pemain Gimana caranya Bisa Bisa mendapatkan Pemain yang luar biasa Dapat pemain luar biasa pun Secara mental kan Belum tentu kita bisa nilai Pelatih punya penilaian tersendiri Nah Bukan salah pemain Kalau misalnya dia tidak dipanggil Tim nasional Cuman menurut saya Melalui Federasi lah yang berikan Kesempatan kepada seluruh pemain Untuk menunjukkan Yang terbaik buat dia Belum terlambat sih Menurut saya mas Belum terlambat Kalau selama Konsepnya ada Tapi kalau misalkan Dikatakan bahwa Pemain yang ada sekarang ini Masih tahap seleksi Dan Sudah mencukupi Indonesia Ya kita tunggulah Bila dunia Bisa sejauh mana Kita bisa berbicara Saya lihat masih banyak kemunduran Jadi saya memutuskan untuk Masuk Karena di politik itu kan Kita ambil keputusan DPR juga kita ada Fungsi anggaran Yang bisa ambil keputusan Jadi Salah satu Terus Kalau kita jalan swasta terus Terus ah mas Ada keterbatasan Ada limitnya Tapi kalau Ada kolaborasi Mampu memainkan peran disitu Saya pikir Kita bisa menularkan Hal-hal yang baik Melalui jalur pemain Situ saya lihat Terima kasih Saya putuskan Soal SSB nih mas Kan Mas Mas Anto kan Mengelola SSB Minapara kan Selama ini Untuk Keberjalanannya Kompetisi Gimana mas Apakah Apa namanya Ada rutinan Satu tahun Apa Dalam satu tahun Ada beberapa agenda Yang bisa Kita ikutkan SSB kami Supaya menjadi pemain Karena kita Bisnis orientasi Bisnis orientasi Itu adalah Akibatnya Menurut saya Sebabnya Kalau bisa menjadi Bisnis orientasi Adalah Bagaimana SSB tersebut Menjadi sebuah brand Artinya bisa menghasilkan Pemain-pemain hebat Pasti menjadi satu brand Nah kalau sudah menjadi Satu brand Otomatis akan Bisa menuju ke jalur Bisnis Nah Kadangkala Kalau saya melihat Kenapa SSB Di berbagai daerah Di sekitar saya Mungkin sulit Untuk bersen Karena sudah Memikirkan Untuk orientasi Orientasi yang Bisnis dulu Kalau kami Orientasinya pengabdian Dan menjadi brand Sehingga bisa menjadi Benar-benar tempat Orang menimba ilmu Nah kira-kira Setelah ini Apa mas Harapan Anda Harapan Anda Untuk Jenjang sepak Bola Indonesia Khususnya kompetisi Kompetisi kan Emang Kita sadari Belum Belum merata kan Mungkin Untuk jenjang umur Yang paling bawah Hingga atas itu Belum merata Kira-kira harapan Anda Untuk kedepannya Khususnya untuk Federasi yang Mewadai sepak Bola Indonesia Seperti apa mas Harapan saya yang pertama Banyak Atlet Atau olahragawan Masuk di pentas Politik dulu Oh gitu malahan Enggak Saya harus Mulai dari situ mas Kenapa Karena semakin Banyak atlet Baik dari Sektor manapun Masuk ke pentas Politik Baik itu Kepala desa Anggota DPR Bupati Wali kota Wakil wali kota Itu semakin banyak Kita bisa intervensi Keputusan yang diambil Sejauh ini kan Daerah-daerah itu Sulit berkembang Karena Tidak didukung Sama pemerintahnya Tidak didukung Sama federasinya Tidak didukung Sama pengusahanya Kan begitu Tapi sampai kapan Kita begitu terus Ya kalau saya Semakin banyak Olahragawan Pasti Ada jalur yang Dia akan perjuangkan Pasti itu Ya jalurnya Contohnya Dari Badminton Pasti dia bermimpi Bagaimana caranya Badminton bisa berkembang Di daerah saya Dari situlah Tersusun sebuah Harapan Lalu yang kedua Untuk sepak bola Indonesia Khususnya untuk Akademi Pertama Saya sangat Menginginkanlah Menginginkanlah Bahwa Federasi kita PSSI Baik itu dari tingkat Kabupaten Provinsi Sampai pusat Bisa Serius Betul-betul Membangun Youth Development Jadi Dari sektor Event Dari sektor Motivasi Dari sektor Finansial Semua akademi Itu Kalau bisa Diberikan Diberikan Apa Diberikan Masukan Ya Atau perhatian Lebih Baik itu secara Moral Baik itu secara Finansial Jadi Kalau federasinya Bisa serius Disitu pasti Dia akan minta Laporan Setiap tahun Akademi Seperti apa Dan segala macam Ya kan Tapi kan Kali ini tidak Semoga itu Bisa kita lakukan Terus yang kedua Benar-benar Bisa Sepak bola Indonesia saat ini Kita harus Bisa menganggap Bahwa seluruh Pemain muda kita Adalah aset Adalah investasi Yang harus punya Lapangan yang Yang sama Di mata itu Jadi Kesempatannya Harus ada Jadi betul-betul Regulasi yang Diterbitkan sama PSSI nantinya Itu pro Kepada pemain muda Sehingga Ada motivasi Setiap pembina Bahkan atlet Untuk terus membina Karena melihat Ada Salah satu Pemainnya yang sukses Jadi regulasinya Harus tepat Di situ Terus yang terakhir Mungkin buat saya Prinsip saya Pribadi adalah Semakin banyak Pertandingan Semakin banyak Pemain yang keempat Jadi seandainya Federasi Dari tingkat apapun Mampu memainkan Perannya Saya yakin Sudah kewalahan Kita akan mencari Pemain-pemain yang keempat Serta Fasilitas Sarana dan prasara Itu nomor satu Tapi kan pada dasarnya Sebelumnya kan PSSI sebenarnya Sudah ada Asprof Askot yang Bergerak di kawasan tersebut Seharusnya bisa lebih maksimal Untuk menjaring Ya itu dia mas Kadang-kadang saya bilang Hal tersebut itu hanya Olahra itu dijadikan Alat politik saja Jadi setelah disini Saya dapatkan keinginannya Udah Udah ada Hanya title aja Gue Si A Namanya A Ininya B Jabatannya C Ya udah gak ada Asiennya Bahkan berpikir tentang Superbola juga Belum tentu tahu Bahkan semuanya begitu Mas Pasti bisa di semua daerah Kalau mau Responnya disini Itu suatu pekerjaan Yang mungkin Berat ya Mas Pekerjaan yang Untuk menyadarkan mereka Memang Oh ini sudah waktunya Kita untuk 10 tahun ke depan Kita harus mencetak ini Kita harus menghasilkan Generasi ini Iya Tapi tetap optimis Optimis Harusnya orang baik Pertama tadi mungkin Dari tengah juga Terima kasih banyak Untuk penonton kami Yang sudah menaksikan Perbincangan Dengan Anto Wijaya Untuk itu Jika ada pertanyaan Yang mau menyusul Nanti bisa disampaikan Mas Anto Saya ucapkan terima kasih Buat yang sudah setia Menaksikan Oke ya Kita bertemu Di kesempatan selanjutnya Oke Terima kasih Wassalam Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton